Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Hai Sobat Baper sekalian, kembali kita bertemu dalam kesempatan kali ini, di mana untuk hari ini kita dihadiri oleh seorang tamu yang luar biasa, yaitu Dr. Nurul Ratna Mutumanika, Master Gisi, Spesialis Gisi Klinik Konsultan. Luar biasa sekali. Dr. Nurul adalah dokter spesialis Gisi Klinik Konsultan, dan merupakan saat ini Ketua Staff Medik Departemen Gisi Klinik Rumah Sakit Cikta Maun Kusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hai Dr. Nurul, apa kabar? Halo, harap maaf siang, Pak. Kau baik-baik, Pak. Nah, sebagai rangkaian dari peringatan Hari Kanker Sedunia, hari ini kita akan berbincang-bincang asik dengan Dr. Nurul, barangkali bisa menjelaskan pada Sobat Baper berbagai hal tentang kanker kaitannya dengan makanan. Nah, makan luar biasa sekali, Bapak-bapak sekali. Nah, Dr. Nurul, kalau badan sehat, kan katanya ada makanan-makanan yang dapat menjadi resiko terjadi yang kanker. Nah, kalau sudah ada kanker di tubuh, apakah pilihan makanan yang penting dan mempengaruhi pertumbuhan kanker yang sudah ada? Jadi, intinya adalah kalau kita sehat, kan makan ini kita jadi kanker, makan ini jadi kanker, gitu kan. Tapi kalau sudah pasien kanker, gitu, bagaimana, Dr. Nurul? Ya, jadi kadang-kadang gini, Prof, kalau pasien sudah terdiagnosis kanker, sering-seringnya itu makannya baru di restriksi pada saat itu, gitu. Padahal sebetulnya itu terambat, apa yang dia makan saat ini kan sebetulnya menggambarkan penyakit yang 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Kalau sudah terdiagnosis saat ini, bukan berarti kita hari ini restriksi, gitu, karena tidak akan mengaruhi proses pengobatan kankernya. Justru dengan adanya restriksi makanan takut makanan ini, takut daging misalkan, Prof, takut makan ayam, takut minum susu. Yang ada justru status nutrisinya jadi turun, sehingga pada saat terapi untuk kankernya, baik itu pembedahan, radiasi maupun kemo itu jadi tertunda. Karena itu tadi, karena takut makan daging, takut makan ayam, takut minum susu, takut makan kedelai, takut tahu tempe, segala macam. Tapi tahu tempe, kalau kanker payudara itu banyak banget. Banyak banget, akhirnya nggak jadi makan ini dan itu, akhirnya makannya apa, Prof? Nasi pakai kuah, terus jus buah dengan sayur-sayuran. Akibatnya apa aluminya turun, kemudian tunda terapi, itu sering sekali terjadi. Jadi intinya, kalau sudah terkena kanker, tidak usah restriksi dulu. Kalau sudah selesai terapi kankernya, baru kita lakukan prevensi terjadinya kanker. Jadi intinya adalah pada saat seorang pasien terkena kanker dan harus menjalani terapi, itu nggak ada gunanya tuh resep-resep, nggak boleh ini, nggak boleh gitu ya. Justru yang ada adalah semua boleh gitu kan. Yang penting supaya badannya kuat, bisa menghadapi pengobatan yang akan diberikan kan. Pengobatan kanker itu kan berat banget. Berat banget, apalagi kalau sudah kemo pro, kemo radiasi, baru kemo dua kali, udah tepar. Radiasi ke-10, dihari dan segala macam. Ditambah restriksi, aduh kasian banget. Kadang-kadang pasien datang dengan kondisi yang sudah patah semangat. Jadi kalau pasien sudah terdiagnosa kanker menjadi pengobatan, menjalani pengobatan, rekomendasinya apa aja tuh untuk pasien itu? Jadi kalau akan persiapan ya, persiapan ya pro ya baik? Juring pengobatan. Oh juring pengobatan. Persiapan dan selama pengobatan, bagaimana? Jadi kalau pasiennya itu umpama sudah direncanakan mau radiasi atau mau kemo, silahkan makan apa saja. Jadi saya sering memberikan resep pada pasien. Jangan takut makan-makanan proses misalkan. Tahu tempe, bahkan kadang-kadang kami berpikir bahwa daripada gak makan sama sekali, minum susu kadang-kadang juga muang, ya udahlah sejelak-jelaknya makanan yang dia suka apa gitu. Bahkan itu fast food pun masih silahkan aja daripada dia jadinya tunda terapi gara-gara drop kondisinya. Kadang-kadang pro pasien itu, kalau kita berikan kebebasan sedikit dalam soal makan selama terapi, pasiennya bahagia. Jadi dia ada motivasi untuk melanjutkan terapi sampai itu selesai. Dan nanti setelah selesai, baru kemudian saya berikan edukasi. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Nah, jadi kan intinya kalau selama pengobatan, makanlah yang tinggi kalori, tinggi protein 3 kalori barangkali ya. Supaya badan lebih sehat gitu, ya kan. Tapi setidak-tidaknya makanlah apa saja, yang penting makan. Yang penting makan dulu. Nah, kalau misalnya sudah selesai pengobatan, bagaimana? Nah, kalau sudah selesai pengobatan, jadi kita harus melakukan beberapa macam restriksi. Mulai dari pertama, kalau indeks masa tubuhnya itu berlebihan, kurang dari 25 kg per meter persegi, kita turunkan menjadi berat badan yang lebih sehat. Artinya, kita mengurangi faktor resiko obesitas dengan terjadinya kanker. Kemudian, dari soal makanan, juga kita berikan edukasi makanan yang lebih sehat. Jadi, daripada makan daging yang diproses, lebih baik makan daging yang segar, yang alamiah. Jadi, proses dapur biasa, bukan olahan pabrik. Kemudian, kalau makan ayam, mungkin dipilih yang tidak terlalu berlemak. Kadang-kadang, pasien memilih ayam kampung karena ayam negeri itu banyak campuran. Boleh, silakan. Intinya, pokoknya tidak terlalu berlemak. Kemudian, tahu tempe, silakan saja. Yang tidak boleh, justru makanan-makanan yang diproses terlalu ultra-proses, Prof. Jadi, bentuk aslinya itu sudah tidak terlihat lagi. Oh, gitu. Jadi, itu yang sangat berbahaya. Kemudian, juga meningkatkan aktivitas fisik, supaya lebih aktif bergerak, ototnya tidak lemas, gitu ya. Kemudian, kualitas hidupnya juga menjadi lebih baik lagi. Dan juga menjaga supaya pola makan dan pola geraknya itu menjadi lebih baik dibandingkan pada saat dia belum menjalani terapi. Jadi, intinya, pola hidup sehat itu bukan semata-mata makanan, ya? Iya. Karena banyak sekali pasien-pasien itu, atau masyarakat menganggap bahwa pola hidup sehat itu adalah makanan yang sehat. Sobat Bumper sekalian, kita sudah dengar dari Dr. Nurul bahwa pola hidup sehat itu termasuk juga tadi aktivitas fisik, bagaimana menjaga otot, aktivitas fisik itu untuk supaya ototnya tidak lemah, gitu. Kemudian, pikiran juga kayaknya. Iya, itu penting sekali, ya. Motivasi keluarga itu penting. Motivasi keluarga. Iya, sobat Bumper jangan lupa, tuh. Betul, ya? Jangan banyak pikir. Positive thinking. Positive thinking, iya. Pasti sembuh. Pasti sembuh, nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya, kan banyak sekali tuh di masyarakat katanya, kalau kanker payudara, jangan makan tahu tempe. Sebenarnya hubungannya apa sih itu? Gimana sih? Iya, jadi begini, tahu tempe itu kan dari kedelai, ya? Kedelai itu mengandung fitoestrogen. Fito itu adalah tanaman, estrogen itu adalah hormon, ya, yang ada pada perempuan terutama. Dan dikatakan memang tanaman kedelai itu, kandungan estrogennya itu ada, tetapi lemah. Lemah sekali. Karena dia adalah estrogen yang alamiah. Yang justru berbahaya itu adalah estrogen sutik, justru. Atau pil-pil yang mengandung estrogen. Jadi, boleh nggak sih makan tahu tempe? Sebetulnya boleh. Boleh, kan? Boleh banget. Sobat Bumper jangan takut. Karena apa? Masyarakat Indonesia itu pemakan tempe. Konsumsinya adalah tempe. Kecuali kalau sepertinya. Saya selalu bilang ke pasien saya, ya, nggak boleh itu satu tempe. Keracunan tempe. Kan kita nggak mungkin makan satu tempe satu kilo sehari, ya, Bro? Satu kilo, kalau yang lebih sopan. Jadi, nggak apa-apa, ya? Nggak masalah, boleh. Nah, kalau daging merah banyak sekali itu juga. Apa namanya? Eh, dan daging merah. Ya, jadi daging merah itu ya, kalau kita lihat dari klasifikasi penyebab kanker, dia memang possible. Possible to human. Mungkin menyebabkan kanker. Tapi masih mungkin, ya. Bukan signifikan. Jadi, dia klasifikasinya masih yang lebih rendah, ya. Tengah-tengah lah, gitu. Tapi apakah betul menyebabkan kanker? Jadi, memang daging merah, apalagi kalau diproses di atas api langsung, di mana suhunya sangat tinggi, sehingga menyebabkan kuarset karsinogenik. Dan ini yang kadang-kadang menyebabkan seseorang itu menjadi berisiko terjadi kanker. Tetapi kita lihat dulu, bagaimana pemrosesannya. Kalau umpama daging merah itu, umpama dibuat rendah, Bro? Atau dibuat kempal dentong, itu kan enak, ya. Itu sebetulnya nggak menyebabkan kanker. Tuh, kan? Jadi, sobat-bapak, bosan takut. Kadang-kadang pas lagi terapi, kemoterapi, atau lagi radiasi, nggak makan daging, nggak makan daging, banyak banget, kasihan. Jadinya, datang ke kami dengan kondisi yang berat badannya sudah sangat turun banyak, gitu ya. Nah, jadi boleh nggak makan? Boleh, tentu saja boleh. Karena apa? Daging merah ini mengandung asal besi, mengandung asam mulang, vitamin B12, yang vitamin B12 itu nggak didapat dari selain hewani. Jadi, daging merah ini kaya dengan vitamin B12. Kita tahu, sobat baper, kalau sedang terapi, tentu saja HB-nya turun. Kalau makannya dibatasi, HB-nya pun juga makin turun, gitu. Jadi, intinya, sobat baper, nggak usah terlalu takut. Nanti, kalau sudah selesai terapi, boleh. Kita dikurangi. Kuranginya berapa banyak? Ya, seminggu hanya satu porsi saja. Tapi, kadang-kadang orang Indonesia belum tentu seminggu makan satu porsi. Iya. Dikit banget. Dan pengolahannya juga lebih sehat, jangan di atas api langsung. Jadi, bisa dibakar. Maksudnya di atas api langsung itu bagaimana? Dibakar. Oh, jadi jangan dibakar? Iya, jangan dibakar. Misalkan jadi sate daging, atau jadi apa... Kenapa, dok? Nah, proses dengan pembakaran api langsung itu kan suhunya sangat tinggi. Sehingga merusak komponen sel alamiah yang ada di dalam daging tersebut. Dan dia mengeluarkan sert karsinogenik, ya. Karena efek dari suhu yang tinggi tadi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kanker. Artinya, sobat baper, kalau ingin mengolah lebih sehat, boleh misalkan di atas teflon. Intinya nggak kena api, nggak dibakar langsung. Jadi, sate boleh, tapi di atas teflon. Iya, di atas teflon masih boleh. Kemudian... Kalau itu, katanya juga banyak tuh. Kalau di sate kan suka ada kerang-kerang, kerak-kerak gitu. Oh, iya. Itu harus dibuang atau bagaimana? Oh, iya. Jadi, kalau makan sate, sebaiknya yang bagian arangnya itu, bagian yang hitam itu kita buang saja. Tapi bukan berarti nggak boleh semua ya. Cuma bagian itu aja dipotong. Iya, dipotong juga, dipilih-pilih. Kadang-kadang sobat baper juga males ya. Karena kan milihin sedikit-sedikit gitu ya. Jadi, diminta lebih baik diproses di rumah saja. Karena dengan begitu kan kita bisa mengontrol tingkat kematangannya. Dan lebih sehat tentunya. Luar biasa sekali, sobat baper sekalian. Kita sudah dengar ternyata hal-hal yang banyak dibicarakan di luar tentang takut tempe, tentang daging merah yang paling populer sekali. Ternyata kita tidak, bukan tidak boleh dimakan akan tetapi boleh dikonsumsi dengan batasan-batasan tertentu. Ya kan, seperti itu. Barangkali dari dokter Nuru ada tips terakhir untuk merosot baper sekalian baik untuk bagaimana kalau kita mau pola hidup sehat. Kita bukan mencegah-mencegah sinyalis saya. Tapi kita bisa menurunkan risiko kemungkinan terjadinya kanker. Kemudian bagaimana kalau selama pengobatan. Kalau kemudian bagaimana setelah pengobatan. Silahkan. Ya, jadi sobat baper sekalian. Apabila sobat ingin terdiagnosis kanker. Umpama saat ini terdiagnosis kanker. Dan sedang akan menjalani terapi untuk kanker tersebut. Menjelang terapi, jangan lupa menjaga supaya samilanya tetap baik. Menjaga supaya pada saat terapi tidak tertunda. Dengan cara bagaimana ya, dengan cara salah satunya, status nutrisinya harus dijaga. Berat badannya tidak turun terlalu drasis. Artinya, makanannya pun tidak boleh terlalu banyak dipantang. Jadi, makan segala macam masih boleh diperbolehkan. Yang penting padat kalori dan tinggi protein. Nah, kemudian pada saat sedang menjalani terapi, sobat baper masih boleh makan seperti biasa. Karena sebetulnya pasien kanker itu mirip dengan pasien yang tidak kanker. Kecuali ada gangguan menelan, ada penyulit yang lain sehingga harus pasang selang makan. Kemudian setelah terapi selesai, baru sobat baper bisa mengikuti segala macam pantang makanan. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi, kita menurunkan resiko supaya tidak terjadi rekurensi kanker. Ke kekambuhan, ya? Ya, kekambuhan. Betul. Baik, demikian coba baper sekarang. Kita sudah mendengar sehingga kita sudah jelas, sejelas-jelasnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang harus dimakan sebagai pencegahan. Apakah pencegahan terjadinya kanker atau pencegahan terjadi rekurensi. Kurang lebih sama, kan ya? Pencegahan. Dan juga apa yang harus kita konsumsi pada saat seseorang harus menjalani pengobatan kanker. Barangkali sudah sangat jelas ya dokter Nurul, kalau masih ada pertanyaan, nanti kita ada alamat silahkan menghubungi. Karena masalah di sini, masalah penting sekali. Dan banyak sekali salah kaprah di masyarakat itu banyak sekali. Sehingga mungkin akan ada pertanyaan dokter Nurul, jangan bosen-bosen untuk membantu dari kelompok baper ini, sobat-sobat bamer sekali ya. Biar nggak baper terus ya, bro? Biar nggak baper terus, ya benar sekali. Baik, barangkali dengan hingga saat ini kita akhiri pertemuan kita kali ini. Dengan ucapan terima kasih tentunya kepada dokter Nurul. Dan kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.